Hai pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Buya Yahya yang saya muliakan izinkanlah saya ingin bertanya Bagaimana cara menyikapi terhadap pernyataan yang mengejutkan dan kontroversi dari kepala badan pembinaan ideologi Pancasila BPIP yang menyebutkan bahwa agama menjadi musuh terbesar Pancasila mohon penjelasannya Bu ya Terima kasih Hai yang pertama Hai dan utama harus ditekaskan dan dijelaskan bahwa Pancasila dasar negara Republik Indonesia tidak bertentangan dengan agama khususnya Islam Hai semua dari lima sila adalah tidak bertentangan dengan yang ada di dalam Islam bahkan Islam yang sangat mendukung itu semuanya bertuhan Hai berfikir hidup memperhatikan kemanusiaan menjaga kesatuan Hai dan juga Hai hidup di bawah kepemimpinan kemudian keadilan itu semua ada di dalam Islam yang jelas Pancasila tidak bertentangan dengan agama Hai kalau tidak bertentangan seiring Hai bahkan Pancasila sangat Hai sangat Islami yang ada di dalamnya maka tidak boleh ada yang mencoba mengadu antara Pancasila dengan agama selesai ini satu Hai kemudian yang selanjutnya yang kedua tentang pernyataan orang tersebut Hai ini biasanya hubungannya dengan Hai karena mengucapkan mungkin seorang akademi mungkin harus ada hubungannya dengan Hai cerdas berbicara cerdas mendengar cerdas memahami cerdas berkomentar itu dibutuhkan Hai karena kalau tidak tidak menggunakan itu nanti akan direndahkan dengan begitu sekarang kita pura-pura cerdas sekarang saya akan membuat contoh begini Hai sebelum membahas mengungkapan beliau jadi begini agar anda cerdas menyikapi sebuah permasalahan saya orang Jawa kemudian saya punya mertua yang juga Jawa sahabat saya Jawa saya sanjung orang Jawa baik sanjung orang Jawa kemudian suatu ketika ada maling orang Jawa maling orang Jawa tiba-tiba enggak tahu karena apa kok tiba-tiba maling di Indonesia itu ya orang Jawa saya ngomong gitu kira-kira enak enggak ada orang Jawa bila pun sebelumnya saya sudah menyanjung orang Jawa banyak pencuri di Indonesia ya orang Jawa bahkan pencuri paling besar orang Jawa kira-kira enak enggak dengar oleh orang yang tadi saya sanjung sebagai mertua saya menantu saya yang enggak enak kok sebut malingnya si Fulan dia dari suku Jawa iya sebutkan Fulan jangan menyebut malingnya orang Jawa ini cerdas bertutur kata kalau saya ngomong malingnya orang Jawa uh saya buat musuhan orang Jawa biarpun nanti saya klarifikasi enggak enggak masa mungkin saya sendiri orang Jawa kok saya musuhan dengan orang Jawa eh omonganmu tadi loh ngomong malingnya orang Jawa ini harus sadar kalau saya salah ngomong begini nih salah atau tidak enggak usah pakai cerdas cerdas amat salah enggak saya ngomong memukul rata malingnya orang Jawa salah selesai jadi biasakan dalam bertutur kata memilih kalimat orang Jawa tersinggung dong masa saya bilang malingnya orang Jawa Jawa ini orang baik mertua saya baik ini saya baik ini semuanya baik tiba-tiba saya mau ngomong gara-gara ada pencuri orang Jawa lalu kita bilang malingnya orang Jawa berarti saya tidak bijak saya tidak cerdas dalam bertutur kata biarpun setelah itu maksudmu apa orang Jawa ngertuk saya datang ke saya loh enggak mungkin dong saya mencacu orang Jawa saya sendiri Jawa kok apa-apa saya Jawa tapi omonganmu karena memang omongan saya salah enggak kalau dihubungkan dengan yang belakang tetap omongan salah kenapa saya tidak bisa memilih kata-kata pencuri yang siapa pencuri terbesar di Indonesia adalah pencuri yang maling kebetulan dia dari suku Jawa jangan dipukul rata dong biarpun setelah itu saya klarifikasi tetap salah omongan saya satu paham ya yang orang Jawa saya biasa baca sederhana satu kemudian yang kedua kalau ada satu pohon ini lagi-lagi kita bicara tentang orang cerdas saja kalau anda punya pohon mangga yang rindang atau sebuah pohon kehidupanmu mangga yang berbuah mangga berbuah padi lengkap di depan rumahmu ada satu pohon yang Masya Allah ya kehidupanmu bersama pohon itu tiba-tiba anda anggap saja pohon apa ya pohon mangga bahagia saja saya bicara sebuah contoh berandai-andai pohon mangga bahagia ini nyantai saja karena disana komentarnya serem-serem banget saya akan coba komentar yang enak aja ya cuman anda berfikir dengan saya yang kedua urusan mangga rupanya tak tahu jadi pohon mangga salah satu ranting yang berbenalu dan berpenyakit anda resah dengan penyakit tersebut orang cerdas itu memangkas benalunya sama rantingnya atau menebang pohon mangga bahagianya rantingnya dong masak pohon mangganya ya saya bodoh jadinya makanya kalau saya ingin marah ya marahnya ini dasar ranting begitu jangan pohon mangga mengganggu saya saya enggak cerdas biarpun saya mengambil faedah dari pohon mangga saya makan tapi sambil cahit-cah ini gara-gara pohon mangga rantingnya yang kena benalu pak cerdas artinya kalau ingin menyelesaikan problem radikalisme atau yang lainnya ekstrimisme yang ada di Indonesia itu ya tolong pilih kalimat jangan mukul rata mangganya semuanya ya gitu loh maksudnya sebutkan yang jelas supaya tidak jadi fitnah orang kan bodoh-bodoh banget itu punya mangga makan dari situ kok ditebang itu orang bodoh lho saya dibilang bodoh gara-gara saya mukul rata padahal saya juga oh enggak mungkin dong kalau saya nyuruh tebang dan kan sudah ditebang ini enggak mungkin omong saya makan dari pohon mangga kok lah kamu yang ngomong mangga pohon mangganya yang merusak paham? cerdas? sedikit saja cerdasnya enggak usah banyak-banyak cerdas enggak usah pakai geler macam-macam profesor doktor enggak usah sedikit saja saya perlu makanya ini cerdas sedikit jangan ditebang mangganya jangan langsung pukul rata biarpun setelah itu laki-laki setelah ditebang ngomong begini ya maksud saya jangan ditebang mangganya ya rantingnya ngomongnya yang benar dong tidak semua orang tahu kan maksudnya kan ada si yakul kalam sebelumnya yeh anda itu orang didengar kalau ngomong ya waspada kan begitu jangan kalau sudah ngomong tebang mangganya gergaci ya habislah langsung mangga jelas ya anda bisa menghubungin kalau cerdas tentang ngomongan orang tersebut semoga Allah memberikan hidayah karena beliau seorang muslim saya tidak pernah doakan jelek hanya saya mengajak karena apa komentarnya yang membela pun sok gaya cerdas-cerdasan yang memusuhi pun juga sama saya akan mencoba berpikir cerdas yang sesungguhnya baik saya kembali kepada ungkapannya saya mendengar karena kalau usaha begini saya harus mendengar kalau tidak perlu 30 menit saya dengar tidak akan saya sebutkan semuanya ternyata disitu ada 5 poin paling tidak yang harus dikritisi dengan detail dengan bahasa cerdas tadi hanya ini masalah satu dok masalah mengatakan bahwasanya apa tadi musuh besar Pancasila adalah agama lah inilah biarpun sebelumnya dibicara tentang agama tentang radikalisme tiba-tiba kok muncul kalimat tebang saja maksudnya orang Jawa semuanya agama tanpa pengecuali ini kan jelas salah kalimat yang semacam ini tidak usah dibela seperti tadi anda sudah cerdas kan waktu urusan mangga sama orang Jawa kan sudah cerdas jangan bodoh disini anda sudah mengatakan tadi waktu urusan orang Jawa anda cerdas urusan mangga cerdas sampai sini harus tetap cerdas jadi itu adalah kalimat salah biarpun saya meyakini tidak mungkin kalau beliau mengatakan seperti itu secara sesungguhnya dan tidak mungkin tidak mungkin karena apa dari kalimat-kalimat dan perjalanan hidupnya beliau ada orang orang beragama jadi tidak mungkin kalimat itu diakini dan tidak mungkin seharusnya terjadi tapi kenyataannya ini loh ter j ini jangan ditutup ini semuanya tidak boleh nah itunya sekapasitas beliau tidak boleh seharusnya apalagi beliau itu adalah ingin menghadirkan Pancasila sebagai perkat bangsa seharusnya tidak boleh kenapa karena ungkapan ini bertentangan dengan nilai Pancasila yang namanya persatuan bikin orang geger kalau tadi kan hanya suku Jawa saja yang saya ajak perang tapi ini semua warga Indonesia agama sedikit cerdas tidak usah banyak-banyak cerdasnya kalau tadi kan saya hanya perang sama orang Jawa waktu saya mari dasar orang Jawa pencuri tadi itu kan hanya orang Jawa ini bukan orang Jawa saja agama padahal yang yang diangkat adalah Pancasila ada tiga persatuan Indonesia maka ini poin selanjutnya yang keempat atau berapa tadi jadi kalau anda ingin menyuruh persatuan ini harus bijak jangan biasa punya kalimat apakah sesuai dengan kalimat yang bikin rame dengan persatuan Indonesia orang menjadi retak kok gara-gara ungkapan semacam itu jadi perekat ini harus benar-benar menjadi perekat kan ini silahnya orang cerdas kan saya bisa kepleset ya sangat bisa dan mungkin sudah banyak hanya saja karena kelas saya tidak di di ekspos oleh orang ya saya banyak salah tentunya kalau salah ya mohon maaf dan ingatkan kepada saya cepatlah beres akan tetapi ini jelas dan mohon maka dari itu sebetulnya kami mengarah kepada siapa kepada yang bersangkutan yang berucap dan pendukung-pendukungnya yang kalau sudah kalimat itu salah katakan itu salah ada pun orang yang mengucapkan tiga model mungkin yang pertama dia adalah ngelindur waktu tidur kalau tidur nggak dihukum satu atau dia nggak sengaja kepleset ya jangan terlalu marah-marah amat yang ketiga sengaja ini perlu dipermasalahkan benar nah ini kan suruh milih kan apakah dia waktu ngomong tidur atau lalai yang jelas kalimatnya salah dibungkus di tafsir apapun ya salah dihubungkan di sebelumnya setelahnya ini kalimat salah kayak saya ngomong orang Jawa palingnya kayak tadi itu denger sebelumnya jadi kita perlu sedikit karena permasalahan sekarang kadang sebelumnya sudah ada kebatilan nih sudah orang ngomong salah dibela kok kenapa membela kesalahan justru lebih cinta kalau saya mencintai beliau justru saya ingatkan agar tidak mengulang kalimat itu dan kedepannya hati-hati itu bahasa cinta kami kepada beliau tapi yang repot adalah justru dibela sebelumnya juga ada tentang orang tentang tokoh tentang nabi tentang ini ada orang ngomong salah dibela malahan kita bukan urusan membela dalam hal ini kita pengen mana-mana yang benar setelah itu apa kita tetap berkasih sayang kok kepada beliunya kita doakan setiap malam jujur anda sudah doa atau belum doakan beliau semoga Allah memberikan hidayah itu kan banjatan doa kami cuman sekarang komentarnya gaya-gaya cerdas-cerdas sok cerdas di bawahnya seorang bodoh tidak paham perkataan profesor dibodoh-bodoh ini padahal anda kalau tahu orang Madura sama orang-orang Jawa sama Madura tadi yang siapa yang bodoh kan begitu siapa yang cerdas sederhana sebetulnya cara berpikir ini tidak usah bulat-bulat ini kadang-kadang yang komentar itu Masya Allah yang mencoba mengkritisi profesor langsung dibilang bodoh karena sudah gelarnya profesor yang dikritisi dia adalah profesor muslim semoga Allah menjaga dan berikan hidayah semoga Allah mengampuni selesai bagi kami seperti itu cuman sekarang itu adalah kami justru sedih adalah dengan selain itu dulu ada orang masalah Nabi Muhammad bicara tidak baik tentang Nabi Muhammad dianya sudah beres tenang tapi ini orang yang membela dengan membabi buta bahkan membodoh-bodohkan yang lainnya dan saya pun dalam bab ini masuk dibodohkan percaya saya ini saya dibodohkan selain ini dan tidak ada masalah kan tadi kan kita-kita kan bukan cerdas beneran kan kita kan hanya pura-pura cerdas saja kan cuman suruh berpikir nanti masalah persatuan bagaimana anda menggalang persatuan persatuan ini justru ini yang harus kita angkat gimana orang menghadirkan persatuan Pancasila iya perkat dan membersatu tapi kalau ungkapan-ungkapan seperti itu kan menjadi pemusuhan agama dijadikan musuh besar musuh besar bukan agama dan dia sendiri mengakui pada akhirnya memang bukan begitu cuman yang jelas kalimat itu salah tidak tahu konteksnya maksudnya kalau kita lihat sebelumnya dan setelahnya enggak mungkin seharusnya ngomong begitu tapi kenyataannya beliau berucap semacam itu dan anda anda bisa mendengar semuanya dan 30 menit lebih anda mendengar maka dari itu kita semua perlu belajar makanya cerdas yang paling hebat adalah cerdas atifi kepekaan gimana menjaga nah itulah yang bisa menyeru toleransi toleransi gimana toleransi bagaimana toleransi kok telah menodai melukai orang yang beragama misalnya kan mana toleransi toleransi kan menjaga inilah anehnya di bahagia zaman ini orang yang menyeru toleransi tidak sadar kalau dia telah merusak toleransi itu sendiri contohnya ngajak bertoleransi dengan antaragama saya setuju dan Islam mengajarkannya cuman dia membuat musuh di dapurnya di rumahnya sendiri gila enggak orang itu aneh membuat toleransi dengan agama lain tapi sama-sama seagama berantem dia bermusuhan saya tidak dimusuhi saya ini begitu maksud kami ayolah kita semuanya memang kalau cerdas ya cerdas sekalipun sebijak dan takut kepada Allah saya belajar takut kepada Allah belum takut-takut bener yang kadang-kadang kita masih juga maksiat kok ya kita harus belajar takut kepada Allah kita mengaku yang banyak aku takut kepada Allah tapi sering maksiat saya banyak dosa semoga Allah mengampuni kami cuman kami ayo belajar maka tadi profesor yang mengatakan semacam itu kami meyakini semestinya tidak akan beliau ucapkan dan kami yakin itu tidak di yakini oleh beliau karena dari omongan beliau dan omongan-omongan yang selain di tempat tersebut beliau adalah sangat dekat dengan agama tapi mustahil seharusnya ngomong begitu tapi kenyataannya beliau ngomong begitu jadi yang menafikan omongan beliau itu ya omongan beliau sendiri artinya apa? sudah ditolak oleh dirinya sendiri maka jangan dibela lagi kita sering biasa ribut masalah-masalah semacam ini masalah persatuan ini tolong ini melukai ini mana membuat persatuan jangankan kok semua agama saya seorang muslim menyakiti satu agama saja salah kok mana membuat persatuan saya muslim mencacimaki orang Nasroni atau orang Nasroni mencacimaki Hindu ya enggak boleh dong ini bukan satu agama langsung semua agama yang kena persatuan model apa setelah itu yang diinginkan jadi mohonlah kepada siapapun anda hati-hati dalam berucap jangan sampai membuat heboh membuat orang jadi ribut sampai berapa menit kita harus mengomentari begini kan tersita waktu kita semoga Allah mengampuni semuanya jadi semacam itu kita perlu banyak belajar peka sosial peka hati peka kemanusiaan dan peka akhlaknya jadi tolonglah ya ini jadi kalau persatuan yang sesungguhnya seperti apa kita diajarkan oleh Islam berdampingan kok jangankan kok mencaci merendahkan agama yang lain agama-agama semua agama satu agama juga enggak boleh kok jadi kalimatnya tadi adalah agama dibukul rata biarpun kalau kita dengar sebelumnya dan setelahnya mustahil orang itu mengucapkan seperti itu seharusnya dan seharusnya tidak boleh berucap semacam itu karena beli orang beragama cuman kenyataannya keluarlah kalimat tersebut dan kalimat tersebut menurut cacatan anda adalah salah seperti urusan pohon dan urusan orang Jawa kalau anda masih membenarkan omongan ini maka anda tidak paham cerita pohon dan orang Jawa berarti anda masuk SLB saja karena anda tidak bisa paham kenapa ini kan bahasa sederhana apakah setelah itu kita hujat caci oh enggak Islam tidak mengajarkan hujatan kok kita belajar cerdas berfikir kemudian peka saling berdoa kita doakan beliau kalau memang niatnya baik untuk bersatukan umat semoga Allah mudahkan kemudian setelah itu ada beberapa poin dari ceramah buling 30 menit paling tidak ada 5 poin yang harus dijelaskan dan diklaifikasi karena memang itu urusannya juga menyangkut urusan agama dan juga urusannya adalah urusan kebetulan bangsa ini ini paling tidak semacam itu dan semoga Allah mengampuni kita semua dan kita doakan beliau-beliau dan orang-orang seperti beliau yang pernah ngomong kepleset dan seterusnya kepleset kami sampaikan kepleset semoga Allah ampuni Allah berikan hidayah Allah berikan bimbingan dan ke depan semoga Allah berubah lesannya menjadi lesan yang bermanfaat lesan mendamaikan lesan selamat lesan diampuni lesan dibimbing oleh Allah dan semoga Allah mengampuni kita semua Wallahu a'lam bisawab